Selamat siang guys, kali ini kita jumpa dengan anak-anak skoteris yang berasal dari daerah Pemudia atau daerah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Bocah-bocah belasan tahun yang menjadi skoteris touring sespan ini semula melakukan perjalanan touring menuju ke Pulau Mentawai Nah, 3 bulan juga lamanya perjalanan mereka Sekembalinya dari Pulau Mentawai, Bocah ini mau melanjutkan ke Pekanbaru dan saya jumpa di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Solok Ternyata di perjalanan di perbatasan kota ini sespan yang mereka tumpangi atau yang mereka kendarai mengalami kerusakan Nah, kerusaknya tidak terlalu berat guys Hanya kabel dari port seniling atau kabel giginya mengalami kerusak dan harus diganti Nah, kita lihat nih guys Bocah-bocah ini ternyata sudah cekatan mengerti cara mengganti kabelnya guys Mereka ganti sendiri ya guys Jadi, sudah bisa jadi bengkel berjalan guys Sementara itu, dua orang temannya ini hanya menyumpang saja karena memang baru pertama kali naik Vespa itu pun langsung touring guys di bawahnya guys Wah, saya saja belum ke Pulau Mentawai guys ternyata Bocah ini sudah touring dengan sespan yang menuju Pulau Mentawai bahkan sudah kembali guys dan kini kita lihat ya perjalanan baliknya melewati tanjakan terjal atau yang tanjakan panjang di daerah Sipinjaulawi dan ternyata mereka sudah melewati guys Ternyata, sebelum mengalami kerusakan kabel persendiling ini sespan ini, karena mengalami kerusakan lainnya businya terbang guys lagi di bawah kendaraannya jalan businya terbang sempat hilang guys dan akhirnya ketemu dan ternyata gini dipasang lagi dengan dianglakalin dipasang pakai flat sheng guys sehingga businya menjadi kuat nah gimana guys apakah berani mengikuti jejak para Bocah ini guys mereka masih berusia belasan tahun semuanya guys tapi sudah touring guys dan ini perbatasan Kabupaten Solok kita sudah berada di Kabupaten Solok ya guys nah disini turunannya panjang guys jalannya banyak turunan nah eh, lihat pinggir guys ternyata bannya jatuh guys hati kalau melihat di pinggir jalanan juga diperhatikan jangan karena kian akan menyaksikan pemandangan yang indah di kiri kanan jalan sampai lupa melihat jalan guys jadi memang benar guys pemandangan dan kondisi jalanan yang indah di Kabupaten Solok ini membuat para skoteris menjadi betah memilih jalur ini untuk touring melewati Kota Padang melewati Kabupaten Solok nah ini dia guys kumpung jalanan masih sepi kita gaspul dulu ya guys selamat tinggal Kota Padang selamat datang di Kabupaten Solok tancap bro injak terus gasnya bro gaspul bahagia sekali kehidupannya ya guys meskipun masih bocah-bocah belia namun mereka sudah mendapatkan kemerdekaan menikmati jalanan selamat datang kita guys mereka masih pakai helm guys meskipun sesbahnya sesbahnya merongsokan di helm tetap dipakai guys aturan tetap menurut satu ya guys jangan sampai helm gak dipakai ini demi keselamatan kita juga aman kita dalam kendaraan oke kita tinggal Kota Padang ya guys kita menedepkan baru dan saat ini melewati jalur lintas Kabupaten Solok ini saja guys struktur masih terlihat bersilewaran disini guys ini guys anda tertarik ingin mencoba nikmanya perjalanan touring ya silahkan ikuti aja guys jejak bocah ini guys perdana touring guys langsung luar kota luar provinsi ini dia guys bocah sespan dari mudik atau dari daerah Kabupaten 50 kota namanya daerah mudik guys namanya di Simalanggang sudah kembang hal mereka guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax